Intro Beberapa perwakilan penerima bantuan program rumah sejahtera, Usaha Ekonomi Produktif, Jaminan Hidup Lansia, Program Kesejahteraan Sosial Anak, dan Program Bersama Peduli Anak Yatim. Hari ini menerima bantuan sosial bagi warga di dua kecamatan, yakni Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Pikri, didampingi Asisten Dua Pembangunan Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan, Sasmiri Pani. bertempat di Aula Kecamatan Daha Selatan pada Senin 14 Desember 2020. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominpo, Kabak Bagian Umum Set Dahulu Sungai Selatan, pihak Bangkalsel, Camat Daha Selatan, Camat Daha Barat, beserta pihak terkait lainnya. Dalam laporan Kepala Dinas Sosial Nordiansah menyampaikan, Pada APBD Tahun Anggaran 2020, program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang beruntung terus dilaksanakan, sekalipun adanya refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19. Hal ini adalah upaya untuk pencapaian visi dan misi Pemkap Hulu Sungai Selatan, sesuai RPMJ tahun 2018 hingga 2023. Anggaran 2020, program bantuan sosial untuk masyarakat kita yang kurang beruntung, dapat terus kita laksanakan, sekalipun adanya refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini adalah upaya untuk pencapaian visi dan misi Pemimpinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai RPGMD tahun 2018-2023. Ada lima program bantuan sosial yang konsisten terus kita laksanakan selama ini. Yang pertama, program rumah sejahtera. Jumlah penerimaan sebanyak 372 orang, keluarga penerimaan manfaat dengan jumlah anggaran sebesar 5 miliar, 173.776.000 rupiah. Untuk di daa selatan sendiri, penerimaan PRS sebanyak 34 orang, keluarga penerimaan manfaat, dan kecamatan daerahat warah, sebanyak 7 orang, keluarga penerimaan manfaat. Yang keluar usaha ekonomi produktif, sebanyak 108 penerimaan, keluarga penerimaan manfaat, dengan jumlah anggaran sebesar 312.150.000 rupiah. Untuk di daa selatan, penerimaan sebanyak 12 orang, dengan jumlah anggaran sebesar 31.050.000 rupiah. Dahabar untuk web, tidak ada apa? Ketiga, program jaminan hidup lanjut musia, diberikan kepada 865 orang untuk 8 bulan, dengan perbulan sebesar 225.000 rupiah. Jumlah anggaran sebesar 1.557.000.000 rupiah. Jadok lansia dari kecamatan daerah selatan sebanyak 129 orang, dan dari daerah barat sebanyak 57 orang. Keempat program berupaya bersama untuk penulian anak yatim, jumlah penerimaan sebanyak 80 orang anak, itu 8 bulan perbulan sebesar 100.000 rupiah, dengan jumlah anggaran sebesar 68.800.000 rupiah. Ketiga, program berupaya dari kecamatan daerah selatan sebanyak 20 orang anak, dan kecamatan daerah barat sebanyak 8 orang anak. Dari yang kelima, program kesejahteraan sosial anak atau PKSR, jumlah penerimaan sebanyak 57 orang anak, sebanyak 8 bulan dengan perbulan sebesar 100.000 rupiah, dengan jumlah anggaran sebesar 48.800.000 rupiah. Bupati Haji Ahmad Pikri dalam sambutannya mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya agar para masyarakatnya secara perlahan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.